Halo semuanya, selamat datang di channel ini lagi Nah, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu tentunya ya Nah, pada video kali ini kita akan men-unboxing sebuah diecast lagi Dan kali ini, minggu ini mungkin bakal banyak mini GT Karena banyak diecast mini GT yang akan datang Dan salah satunya, ini dia Jadi, kita meskipun suka berselisih dengan negara ini Tapi, ada diecast dari negara ini yang cukup menarik mungkin ya Jadi, ini adalah sebuah mini GT Land Rover dengan livery Malaysian Army Harimau Belang Ya, itulah ya Maaf untuk keluarga Malaysia, saya tak paham ya maksudnya ya Nah, jadi seperti apakah detail dari diecast ini? Tonton terus video ini sampai habis Let's go! Jadi, ini dia mini GT Land Rover Defender 110 ya Maksudnya itu wheelbase-nya yang long wheelbase ya Dengan livery Malaysian Army Harimau Belang ya Jadi, kalau disini sih, mini GT ini Dia warnanya putih ya, mungkin supaya nggak nyaru sama yang abunya ya Karena kan mini GT itu logonya abu-abu Dan seperti biasa, mini GT itu dia kirinya itu ya Dikasih warna sesuai dengan warna diecast-nya nih Nah, di atas ini juga sama ya Dan ini ada nomor 321, social media mini GT Dan di kanan sini ada bendera Malaysia ya Malaysia eksklusif ya, mini GT Ini Malaysia eksklusif, tapi di Indonesia nyampe juga barangnya kan Sama ya, sampingnya ya Di sini, ini buat 14 tahun ke atas ya Kalian kalau beli ini juga jarang bakal baca sih Bagian bawah ini Nah, di belakang sini sudah license dari randover tentunya ya Dan mini GT merupakan partner dari TSM Model Itu aja sih Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing Let's go Ini dia, cutter kesayangan kita Langsung aja kita buka Seret Di sini juga seret ya Ini dan sepertinya di situ tidak bisa diseret Langsung aja kita buka Hmm, mantap Oke, kita congkel Ya, sedikit itulah ya Nah, wow, ternyata warnanya dia Ini banget ya, TAH Tentara banget ya Liverr-nya ya Terus, kalau di kotaknya Oh, kotaknya dia juga warna hijau Cuman hijau-nya itu tidak terlalu kelihatan gitu ya Oke Oke, jadi ini dia ya Land Rover Defender ya Dengan kamu-nya dari Malaysia ya Nah, kalau di Indonesia itu Kita sudah dapat ya Land Rover yang special livery Indonesia ya Dimana ban serapnya itu Dia ada di belakang ya Kita dapat yang Livery Policy Sama yang Bean ya Nah, kalau yang Malaysia ini Dia uniknya Ban serapnya ditaruh di depan sini ya Dan Ininya tuh, bannya tuh karet gitu loh Jadi Sebuah detail yang bagus ya Dan velg-nya pun sama persis gitu loh Bukan yang velg yang gimana gitu gitu kan Di sini bisa kita lihat ya Dia lampunya tuh udah Mika ya Jadi keren Terus di sini Ini kayaknya mungkin logo Arnia Malaysia ya Nggak tahu juga gue nih logo apaan ya Tapi mirip sama logo Ya itu sih Tapi jangan Jangan dikaitkan ya Terus ada Di sini ada tulisan Defender ya Di tengah sini ya Terus ini kayak Ada wins gitu ya Kalau misalnya buat narik-narik ya Dan sampai Bampernya pun Dikasih warna Kamu Livery gitu ya Dan kita ketampak samping ya Ban disini ya Dia sudah karet ya Ya, oke lah Velg dia ngabar-ngabar Karena ya mobil begini Bisa velgnya tuh velg kaleng gitu kan It's okay gitu At least-nya dia udah dikasih warna hijau Terus ada footstep disini ya nih Dan footstep ini cukup kecil ya Dan dia tuh nggak nyambung Kayak di masing-masing pintu Satu gitu Di atas sini ya Ada kayak penerangan gitu ya Lampu jauh gitu ya Kalau misalnya buat off-road Terus disini ada kayak Semacam roofbox Tapi roofbox terbuka Buat narik-narik Perlengkapan militer gitu ya Nah, terus Di belakang sini Ada logo Mungkin ini logo tentaranya Malaysia ya Kalau TNI kan ada logo yang Masih-masih Nggak mungkin ya Correct me if I'm wrong ya Terus Nah, ban syrupnya tuh Dia nggak ada di belakang gitu loh Nah, dan dia Ada ini ya Buat mungkin Direct mobil yang lain Dari belakang gitu ya Atau Bawa trailer ya Jadi ini ada Lainnya gitu loh Gak aja sih Cuman disini Lampunya dia Ini kayak Cuman di cat aja gitu Nggak ada detail Bika lagi sih Oh, ini spionnya Ya Oke, dia spionnya Agak layout ya Disini ya Lewat-lewat gitu ya Nggak solid-solid Gimana gitu ya Terus ke bagian bawah ya Disini Kas Land Rover ya Masih ada detail-detail Ada mekanicalnya yang cukup banyak ya Even ini Lower armnya Terus ini kayak transmisinya Terus kayak trans case-nya gitu Yang ngubah 4WD 2WD Nih Nih Kayak disini tuh ada detailnya gitu Ini cukup keren sih Detail bawahnya Terus ada Mark flap juga ya Dan manfaatnya nih Dia bahannya plastik ya Kalau yang Inno waktu itu Keren sih Dia kayak Hampir menyerupai Mark flap beneran ya Dan tapi ini Ya Cukup solid lah Tapi nggak solid-solid banget sih Oh yang depannya solid Yang belakangnya nggak terlalu Oke Itu dia Mini GT Dengan delivery Dari Malaysia ya Nama delivery-nya Malaysian Army Harimau Belang Unik aja sih Namanya Harimau Belang Gitu kan Jadi buat kalian yang nanya Ini harga die-case-nya berapa Kalau harga die-case-nya sekarang tuh Di kisaran Rp215.000 aja Itu kalau harga marketplace Dan gue juga beli ini Pre-order Harganya juga segitu sih Jadi ya Kalau misalnya kalian tertarik Dengan die-case ini Gue bakal cantumin link di bawah Kalau misalnya kalian tertarik Untuk gue belinya Itu aja sih Dari gue Tentang Mini GT Endover Defender 110 Dengan delivery Ini ya Jadi kalau misalnya kalian suka Dengan video ini Silahkan tekan nombol nih Kalau suka silahkan di balik aja Komentar di bawah Menurut kalian Gimana die-case ini Dan makasih buat kalian yang udah nonton Sampai di menit ini Kita berjumpa lagi Di video die-case berikutnya Goodbye And Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax